Intro Selamat sore para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Update terkini dari beberapa kawal pemilu Ini cukup menjadi perhatian khusus begitu kan ya Ternyata Prabowo cukup anjlok disini begitu kan Kalau kita berbicara terkait dengan data yang ada Dari akumulasi data yang masuk Maka Anies Baswedan itu mendapatkan 31,65% Sekitaran Rp1.442.000 Sedangkan Prabowo dia mendapatkan 52,6% Data yang masuk yaitu Rp2.373.000 Sedangkan dari Pak Ganjar masih Rp742.000 Itu secara akumulasi semua ya Secara data-data yang ada semua ya Mari kita analisis Kalau semisal kita melihat apa yang saya lingkarin ini Begitu ke teman-teman bisa paham ya Bisa dilihat disitu Kalau semisal ya Pak Prabowo ini masih 50% Atau sekitar 49% Tidak sampai 50% Maka ini akan terjadi putaran kedua Tapi selisih dari untuk bisa putaran kedua Pak Prabowo ini harus ya 40-45% Atau 49% Begitu kan ya Itu masih selisih dari 3% Begitu kan ya 3% ini akan terjadi Apa namanya terjadi putaran kedua Kalau memang ini Apa namanya lihat begitu kan ya Kalau memang ini terjadi Tapi data-data ini cukup menjadi bukti ya Hampir cakupan ini masih Masih sedikit sebenarnya Begitu kan ya Ya sekitaran ya 5 jutaan begitu data yang masuk Kepada kawal pemilu ini Tapi kalau kita akumulasi dengan ini Bukan tidak mungkin Ini akan terjadi bahwa putaran kedua Ya Bukan tidak mungkin disitu Apabila kalau Pak Prabowo semakin anjlok Begitu kan ya Semakin anjlok Atau semakin mereka Kalau semakin naik mereka tidak bisa Begitu kan Karena hasil ini masih Berapa persen di kawal pemilu ini Masih beberapa data Begitu kan Justru kalau melihat dengan kawal pemilu ini Ya mungkin datanya bisa ada yang sama Bisa tidak begitu kan Kita lihat saja disitu Begitu Data yang masuk disitu Bisa saja data yang sama Atau bisa tidak begitu kan Ya itu tidak bisa dipastikan Karena memang Data website seperti ini bisa Sembanyak orang bisa nge-upload Akhirnya menjadi random Menjadi Menjadi Double disitu Begitu kan Artinya apa Artinya jangan terlalu percaya Terkait dengan quick call yang ada Jadi Banyak sekali yang Yang mengatakan bahwa Wah ini gimana katanya begitu kan Bahkan komentar-komentar netizen Banyak sekali ya Yang mengatakan bahwa Jangan terlalu percaya Salah satunya Ini Mari kita tunjukkan ya Kita dipaksa percaya Dengan hasil quick call yang berupa Sample Ya dibikin lebih percaya Dengan deklarasi kemenangan Ya dibikin lebih percaya Dengan deklarasi kemenangan Dan tiba-tiba server utama Yang sejak pagi down Mendadak nyala Lalu dengan cepat dan beruntun Keluarkan angka yang mirip-mirip Quick call Ya ini kata Denny Seregar Ini Sangat jahat katanya Begitu kan Itu komentar-komentar Dari Apa namanya Dari Denny Seregar Begitu kan Tapi kalau sudah menunjukkan Data yang ada Memang KPU itu Masih down hari ini Begitu kan Ya kita lihat saja Disitu nanti Saya tampilkan datanya Begitu kan Di konten-konten sebelumnya Tapi ketika melihat Merujuk data Kawal pemilu ini Sudah mendipastikan Akan selisih 3% Untuk bisa 2 putaran Atau 5% lah 5% ya Akan 5% Akan terjadi Putaran kedua Kalau Pak Prabu Tetap di posisi Turun begitu kan Ya Karena awalnya kemarin Pak Prabu sudah 58% Dan sekarang sudah turun Menjadi 52% Dari data Kawal pemilu ini Kalau terjadi Masih 48% 47% Itu akan terjadi Putaran kedua Ya Walaupun Anies Baswedan Di bawah 35% Misalnya Atau sampai 40% Itu akan terjadi Putaran kedua Nah Ini data-data ini Cukup menjadi akurat Begitu kan Ya karena Data kawal pemilu ini Bisa saja Random Atau bisa saja Double disitu Begitu sehingga Masyarakat bisa Apa namanya Memahami Begitu kan Ya salah satunya Kita lihat saja ini Ya data dari Dari mana Dari Aceh misalnya Coba kita klikkan Aceh Ya Di Aceh saja Anies Baswedan 75% Bayangkan Di Aceh saja Cukup menjadi kemenangan Motlak bagi Anies Baswedan Begitu kan Ya terus kemudian Di Mana lagi Di DKI Jakarta Coba Di DKI Jakarta Ya Di DKI Jakarta Anies Baswedan cukup Dominan 43% Begitu kan Dibanding 38% Artinya masih setara Disitu Begitu kan Nah inilah kita Tunjukkan bersama Bahwa apakah ini Ada indikasi Indikasi yang kemudian Ya bisa dianggap Credible atau tidak Tapi yang jelas Yang jelas Cukup menjadi Bukti bahwa Ini akan terjadi Dua putaran Begitu kan Kalau kita melihat Dengan asumsi Data-data yang ada Selama ini Asalkan Pak Prabowo Tetap Anjlog disitu Begitu Tapi kita lihat saja Di Riau Kalau memang Anies menang Ya ini 52% Anies Baswedan Menang disitu Di Riau Potensi-potensi Potensi-potensi Daerah-daerah Kemenangan Anies Baswedan Disitu Ada di Riau Terus kemudian Ada di Aceh Terus kemudian Di Jawa Barat Cukup imbang Di Jawa Timur Ya kalah Begitu kan Karena di Jawa Timur Agak kalah ini Di Jawa Timur saja Prabowo 60% Sedangkan Apa namanya Sedangkan Anies Baswedan 23,34% Kalau kita Merujuk data ini Artinya apa Masyarakat Bisa memahami Ya Bahwa Kalau memang Terjadi dua putaran Maka Prabowo Harus turun Begitu kan Harus Anies Baswedan Harus naik disitu Begitu Tapi kalau Datanya cukup Cukup itu-itu aja Maka Akan terjadi Benar-benar Satu putaran Disitu Begitu Ya kita lihat saja Ini data-datanya Begitu Secara akumulasi Begitu kan Kalau misalnya Anies Baswedan 35% Ini akan terjadi Dua putaran Insya Allah Karena Pak Prabowo Akan turun Ya menjadi 40 Sekitaran 45% Begitu kan Ya kalau Anies Baswedan Ini naik Begitu Tapi ini cukup Rasanya Begitu kan Sudah banyak data-data Yang masih progres Begitu kan Yang masih belum Apa namanya Masuk Dari data-data Apa namanya Ini mungkin Masih error Ya dikawal pemilu ini Tapi bagi kami adalah Cukup menjadi perhatian Quikon itu Itu kan menjadi akurat Begitu Kalau terjadi Dua putaran Ini akan semakin Asik Prabowo Semakin ketar-ketir Begitu disitu 0-2 Semakin ketar-ketir Ya Oke Ya mungkin itu Yang kami sampaikan Jangan tonton terus Channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Youtube Haudari Podcast Rakyat ini